Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala, sayidina muhammad Allahumma gfirana, wali walidayah, warhamuhuma, kamarubayana, sigoro Sahabat beriman Jangan khawatir, hai tuanku, kata Rahmah Sesungguhnya aku takkan meninggalkan engkau selagi nyawa, masih ada dalam tubuhku Rahmah pun pergi ke kampung Di sana, ia bekerja tiap hari sebagai buruh pemotong roti Buat memberi makan Nabi Ayub Namun akhirnya, orang dalam kampung itu tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ayub Maka mereka tidak mau lagi memberinya makan Kata mereka, minyahlah kau dari kami, kami sangat jijik terhadapmu Rahmah menangis, dan katanya Luhai Tuhan, engkau lihat keadaanku Telah demikian sempit bumi terasa olehku Sedang orang-orang benar-benar merasa jijik kepada kami Dan mereka telah mengusir kami dari negeri kami Duhai Tuhan, di akhirat Diamanlah engkau mengusir kami dari negerimu, di hari kiamat Kemudian pergilah Rahmah kepada istri seorang tukang roti Lalu ujarnya, sesungguhnya kekasihku, Nabi Ayub kelaparan, maka hutangilah aku roti Nengahlah dariku, agar suamiku tidak melihat kamu hardik istri tukang roti itu Tapi berikanlah kepadaku seikat kelabang rambutmu, yakni rambutnya yang terjalir Rahmah mempunyai 12 ikat kelabang rambutnya yang sampai mencapai tanah Dia sangat cantik mirip dengan datuknya Yusuf alaihi salam Sedang Nabi Ayub sangat menyenangi kelabang rambutnya itu Rahmah mengambil gunting, lalu dipotongnya kelabang itu Dan dia berikan kepada istri tukang roti itu, ditukar dengan 4 potong roti Kata Rahmah hai Tuhan, sesungguhnya ini adalah demi taat kepada suamiku Dan demi memberi makan Nabi Ayub, telah aku jual kelabang rambutku Maka tak kala Ayub melihat roti yang segar, ia merasa sangat bingung Nabi Ayub mengira bahwa istrinya telah menjual dirinya, sehingga terlanjur bersumpah Bila Allah menyembuhkannya, maka pasti akan dia dera istrinya itu seratus kali Dan demikianlah, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala mengenai kafarat istri Ayub Dan ambillah dengan tanganmu sikat yakni segangga merambut maka pupulah dengan itu Dan jangan kamu melanggar sumpah Setelah Rahmah menceritakan kisahnya kepada suaminya Maka Nabi Ayub pun menangis dan katanya Duhai Tuhan, aku telah kehabisan daya upayaku Sehingga akhirnya istri nabimu benar-benar telah menjual rambutnya dan menafkahkannya kepada diriku Kata Rahmah sekarang janganlah engkau bersedih hati tuanku Karena sesungguhnya rambut akan tumbuh lagi lebih indah dari semula Oleh Rahmah roti itu dipotong-potong lalu disuapkan kepada Nabi Ayub Sementara ia duduk di sisinya Sedang Nabi Ayub tiap kali ada sekor ulat yang jatuh dari badannya Maka diletakkannya lagi pada tubuhnya Seraya berkata makanlah apa yang telah Allah Ta'ala rizkikan kepadamu Sehingga tidak ada lagi daging pada tubuhnya Sampai tinggal tulang-tulang otot-otot dan saraf-sarafnya saja Maka dikala sang surya terbit Kehayanya dapat menembus dari depan Nabi Ayub sampai ke belakang Sedang yang tinggal dari tubuhnya yang itu Telah tiada lagi selain hati dan lidahnya Hatinya tiada sepi-sepinya dari bersyukur kepada Allah Sedang lidahnya tiada henti-hentinya menyebut nama Allah Menurut satu riwayat Nabi Ayub menderita sakit selama 18 tahun Maka kata Rahmah pada suatu hari Engkau adalah seorang nabi yang mulia di sisi Tuhanmu Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Ta'ala agar menyembuhkan engkau Berapa lamakah dulu kita menggenggam kernakan Tanya Nabi Ayub alaihi salam kepada istrinya 80 tahun Jawab istrinya Nabi Ayub berkata Sesungguhnya aku malu kepada Allah Ta'ala Bila aku memohon kepadanya Sedang lama percobaanku belum lagi mencapai Seperti lama kernakanku Tak kala pada tubuh Nabi Ayub Tidak ada lagi daging sepotong pun Yang tinggal Ulat mulai saling memangsa sesamanya Sehingga tinggal dua ekor lagi saja Dua ekor itu kemudian berputar-putar ke seluruh tubuh Nabi Ayub Mencari secuil daging Namun tidak ditemuinya juga Keselain hati dan lidah Nabi Ayub Seekor dari dua ulat itu datang kepada hati Nabi Ayub lalu menggigitnya Sedang yang lain datang pada lidahnya lalu menggigitnya pulang Maka pada saat itu Barulah Nabi Ayub alaihi salam menyeru kepada Tuhannya Katanya Sesungguhnya ku telah ditimpa bahaya Yakni cobaan berat Dan engkau adalah Tuhan Yang maha penyayang diantara semua yang penyayang Tetapin Ini bukanlah suatu pengaduan Sehingga dengan demikian Nabi Ayub belum keluar dari golongan orang-orang yang sabar Dan oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Ayub Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sahar Karena Nabi Ayub tidak gentar atas harta maupun anak-anaknya Tetapi merasa gentar Karena khawatir terputus dari Tuhan Seolah-olah Nabi Ayub berkata Wahai Tuhan Aku bersabar atas setiap cobaan darimu Selagi hatiku sibuk mencintai engkau Dan lidahku sibuk menyebut namamu Dan apabila kedua anggota ini Telah lenyap pola Maka benar-benar akan terputuslah aku darimu Sedang aku tentu takkan tahan terputus dari darimu Dan engkau adalah Tuhan Yang maha penyayang diantara semua yang penyayang Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan Kepada Nabi Ayub Hai Ayub Lidah adalah kepunyaanku Hati dan ulat pun kepunyaanku Dan rasa sakit pun dariku pula Kenapa gentar? Sementara itu ada yang mengatakan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadanya Bahwasanya ada 70 nabi yang meminta cobaan ini kepadaku Namun aku telah memilihnya untukmu Sebagai penambah kemuliaanmu Maka bagimu ini adalah suatu cobaan gambar lahirnya saja Tetapi pada hakikatnya merupakan suatu kecintaan Nabi Ayub tentu merasa gentar bila hati dan lidahnya termakan pula Karena dia sibuk memikirkan dan mengingat Allah Ta'ala Kalau sampai termakar Maka ia takkan dapat lagi sibuk memikirkan Dan mengingat Allah Ta'ala Oleh karenanya Allah menjatuhkan ketua ulat itu dari tubuh Nabi Ayub Sekor diantaranya jatuh ke dalam air lalu Menjadi sekor lintah yang bisa dijadikan obat Untuk beberapa penyakit dan yang lain jatuh di darat Lalu menjadi sekor lebah Yang bisa mengeluarkan madu Yang mengandung obat bagi umat manusia Kemudian datanglah Jibril membawa dua buah delima dari surga Nabi Ayub berkata Hai Jibril Apakah Tuhanku menyebut aku ya Jawab Jibril Dia mengucapkan selamat kepadamu Dan menyuruh kamu memakan dua buah delima ini Maka engkau akan sembuh sampai daging dan tulangmu Setelah Nabi Ayub memakan buah tersebut Jibril berkata kepadanya Berdirilah engkau dengan izin Allah Ayub berdiri lalu kata Jibril pula Jejakan kakimu Ayub menjajakan kaki kanannya Maka keluarlah air yang mengalir Lalu dia mandi dengan air itu Kemudian dia jejakan lagi kaki kirinya Maka memancarlah mata air yang sejuk Lalu Nabi Ayub meminumnya Sehinggalanya pelah sudah darinya segala rasa sakit lahir dan batin Dan ternyata badannya Kini lebih tampan daripada semula Dan wajahnya lebih cemerlang daripada rembulan Sebagaimana firman Allah Ta'ala Maka kami pun memperkenankan baginya Yakni kami menerima doanya Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya Dan kami kembalikan keluarganya Dan kami lipat gandakan bilangan mereka Mukotil berkata Allah menghidupkan mereka kembali Dan memberi pula kepadanya anak-anak sebanyak mereka Sedang Ad-Dahak mengatakan Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya Maukah kamu? Aku bangkitkan mereka kembali Ayub menjawab Ya Tuhanku Biarkan mereka dalam surga Dengan demikian Allah akan mendatangkan kembali kepadanya keluarganya Kelat di akhirat Sedang di dunia Allah mengharuniakan kepadanya Semisal mereka Yakni dengan melahirkan untuknya anak-anak sebanyak mereka Sebagai suatu rahmat nikmat dari disisikani Untuk ayub dan untuk menjadi peringatan Yakni pelajaran bagi semua yang menyembah Allah Supaya dengan demikian orang-orang tahu Bahwa cobaanku yang terberat ditimpakan kepada para nabi Kemudian kepada para wali Kemudian orang yang utama Lalu orang utama berikutnya Dari itu dapatlah diketahui Bahwa jalan menuju Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepada ketahanan Ketika mendapat cobaan Daripada kepada ketahanan Ketika mendapat anugerah atau karunia Ada yang meriwayatkan Bahwa Sibli pernah dikarantinakan dalam sebuah rumah sakit Maka ada beberapa orang yang masuk menjenguknya Mereka mengatakan Kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan Dan kami datang untuk menjenguk Tuhan Sibli lalu melempar mereka dengan batu-batu kecil Sehingga mereka pun lari Kata Sibli Kalau benar kalian adalah orang-orang yang mencintai aku Tentu kalian akan bersabar terhadap penyakitku Sabda Nabi S.A.W. bersabar sesaat atas suatu kemalangan Adalah lebih baik daripada ibadah satu tahun Oleh sebab itu ada orang yang mengatakan Orang bersabar itu lebih utama Daripada orang yang bersyukur Karena orang yang bersyukur itu Hanya disertai barang tambahannya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Sedangkan orang yang sabar Senantiasa disertai Allah Ta'ala Sebagaimana difirmankan Allah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Nabi S.A.W. bersabda Tidak baik bagi seorang hamba Allah Yang tidak pernah kehilangan hartanya Mupun sakit badannya Karena sesungguhnya Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hambanya Maka dia mencobanya Sedang apabila Allah mencobanya Maka dia bersabar Sabar itu ada tiga maksudnya Macam-macam sabar dilihat Dari hal yang berkaitan dengannya Satu, sabar atas musibah Sehingga tidak marah karenanya Dua, sabar atas ketaatan Sehingga tetap melakukannya Dan sabar dari maksiat Sehingga tidak terjerumus ke dalamnya Maka barang siapa bersabar atas musibah Maksudnya atas kemalangan-kemalangan Sehingga ia dapat menolaknya Dengan cita-citanya yang baik Maka Allah menulis baginya 300 derajat Yakni kedudukan yang tinggi dalam surga Yang jarak antara dua derajatnya Seperti antara langit dan bumi Dan barang siapa bersabar atas ketaatan Yakni untuk melakukan Dan menanggung beban yang berat Maka Allah menulis baginya 600 derajat Yang jarak antara dua derajatnya Sebagaimana antara batas-batas tertinggi bumi Sampai ujung bumi Dan barang siapa bersabar dari maksiat yakni Untuk meninggalkannya Maka Allah menulis baginya 900 derajat Yang antara dua derajatnya Seperti batas bumi sampai ujung arasi Jadi sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Adalah merupakan martabat yang tertinggi Karena sulitnya tidak menuruti nafsu Maupun membawanya kepada yang bukan tabiatnya Atau dan selanjutnya di bawahnya Ialah sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Karena perintah-perintah itu Pebanyakan merupakan perkara yang disukai oleh nafsu yang baik Dan selanjutnya ialah sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci makron Karena baik orang yang baik-baik maupun berdosa Suka melakukannya dengan sengaja atau terpaksa Ada yang mengatakan Sabar itu lebih utama daripada syukur Karena orang-orang yang bersyukur itu Hanya disertai barang tambahannya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Sesungguhnya jika kamu bersyukur Maka kami menambah nikmat kepadamu Sedang orang-orang yang sabar Disertai Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Nabi Musa alaihi salam Ketika dia dipanggil ke Gunung Tursina bertanya Hai Tuhan Manakah di antara tempat-tempat dalam surga Yang engkau sukai Allah Ta'ala menjawab Hai Musa Musa bertanya Hai Tuhan Siapakah yang tinggal di sana Jawab Allah Orang-orang yang mengalami musibah Hai Tuhan sebutkan sifat-sifat mereka Kepada kupinta Nabi Musa Maka Allah Ta'ala menerangkan Hai Musa mereka Adalah orang-orang yang apabila ditimpa tobat Maka mereka bersabar Sedang apabila aku beri nikmat Maka mereka bersyukur Apabila mereka ditimpa musibat Maka mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi Projiyut Sesungguhnya kami adalah milik Allah Dan kepadanyalah kami kembali Mereka itulah penghuni Haziratul Quds Rasulullah bersabda Barang siapa ditimpa musibah Pada hartanya Atau badannya Lalu dia merahasiakannya Dan tidak mengadukannya kepada orang lain Maka pastilah Allah mengampuni dosanya Maka baik bagi orang yang berakar Hendaknya dia bersabar Ketika ditimpa musibah-musibat Soban-soban Kemalangan-kemalangan Maupun kefakiran Agar supaya mendapatkan Ampunan Allah Ta'ala Dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya Dan derajatnya Ada seorang nabi mengadu kepada Tuhannya Dan katanya Hai Tuhan Hamba yang beriman Dan taat kepadamu Dan menjauhi maksiat-maksiat kepadamu Engkau jauhkan dunia darinya Dan engkau hadapkan ia kepada Kemalangan-kemalangan Sedang hamba yang kafir itu Tidak taat kepadamu Dan berani melakukan Kemaksiatan-kemaksiatan kepadamu Tapi engkau jauhkan darinya Kemalangan-kemalangan Dan engkau Hamparkan dunia dihadapannya Maka Allah Ta'ala Mewahyukan kepadanya Sesungguhnya sekalian hamba Adalah kepunyaanku Dan kemalangan adalah juga kepunyaanku Masing-masing bertasbih Dengan memuji kepadaku Hamba yang beriman itu Menanggung dosa-dosa Maka aku jauhkan dunia daripadanya Badan aku hadapkan dia Kepada kemalangan-kemalangan Hal itu akan menjadi Tebusan dosa-dosanya Sehingga ini dia menemui aku Lalu aku balas dia Atas kebaikan-kebaikannya Sedang orang yang kafir itu Melakukan kebaikan-kebaikan Aku lapangan riski baginya Lalu aku jauhkan dia Dari kemalangan-kemalangan Dan aku balas kebaikan-kebaikannya Di dunia Sehingga dia menemui aku Lalu aku balas dia Atas keburukan-keburukannya Menurut cerita Sesungguhnya ada orang mukmin Dan orang kafir Pada zaman dahulu Kala pergi berburu ikan Si kafir mulai menyebut Tuhannya Lalu melempar jalannya Sehingga ia memperoleh ikan yang banyak Sedang si mukmin menyebut Allah Ta'ala Lalu melempar jalannya pula Tapi tidak memperoleh Apa-apa Ketika matahari terbenam Barulah dia memperoleh saikor ikan Tapi ikan itu merontal Lalu masuk lagi ke dalam air Terlepas dari tangannya Pulanglah si mukmin Tidak membawa hasil apa-apa Dan si kafir pun pulang Sedang jalannya penuh ikan Melihat keadaan si mukmin Seorang malaikat merasa kasihan Tapi setelah dia naik ke langit Maka Allah Ta'ala memperlihatkan Tempat tinggal si mukmin di dalam surga Lalu malaikat itu berkata Demi Allah Takkan membuat si mukmin itu Melarat Apa yang telah menimpannya Setelah kembali ke tempat ini Dan Allah memperlihatkan pula Kepadanya tempat tinggal si kafir Di dalam neraka Maka kata malaikat itu Demi Allah Takkan berguna bagi si kafir Dunia yang telah dia peroleh itu Setelah dia kembali ke tempat ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh